Proklamasi Kemerdekaan akan kita peroleh dengan selamat Siapa yang lebih dulu memproklamirkan kemerdekaan ini? Kita bisa memastikan mereka untuk tidak melukai rakyat kita, Shamir Nanking! Kita harus bersatu Apa yang? Perintas oleh sistem kolonial, Belanda menghisap kegaian kita, tanah kita sangat kaya! Tidak! 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 Halo sobat semuanya, dimanapun kalian berada Tak bosan, saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu Amin Pada kesempatan kali ini, sesuai request serta dalam edisi menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 Saya akan membahas sebuah film kisah nyata yang diangkat dari biografi Seorang tokoh proklamator Indonesia bernama Insinyur Soekarno menceritakan tentang perjalanan Bung Karno Yang ingin memerdekakan tanah air Indonesia dari masa kolonialisme Karena beliau sadar bahwa selama masa itu rakyat Indonesia tidak sejahtera Bahkan pada masa itu pula, perbedaan kasta menjadi sebuah problem sosial yang tak biasa terbatahkan lagi Dari sana, Bung Karno menyuruhkan kepada semua rakyat agar bersatu pada melawan para kolonial demi kemerdekaan Indonesia Semenjak pidatonya menggema di mana-mana, Bung Karno mendapatkan apresiasi dari masyarakat Maka tak heran apabila ia dijuluki sebagai penyambung lidah rakyat, lalu bagaimana kisahnya? Film ini diawali ketika pada tahun 1912 di rumah Raden Sukamisostro di Harjo, ayah dari Soekarno di Surabaya, Jawa Timur Karena diketahui jauh sebelum itu, Soekarno lahir dengan nama asli Kusno Yang merupakan keturunan bangsawan dari Bali Darah bangsawannya itu dia dapatkan dari ibunya yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai Namun meskipun mereka merupakan keturunan bangsawan Bali, keluarga Soekarno sangat kental dengan adat Jawa Hal itu terlihat ketika Soekarno atau Usno sering sakit-sakitan Sehingga ayahnya memutuskan untuk mengganti namanya dengan berbagai prosesi adat Jawa Satrio, pada saat itu umur Kusno masih 11 tahun Raden Sukami segera mengganti namanya menjadi Soekarno dengan besar harapan agar kelak nanti anaknya itu bisa menjelma sebagai kesatria Seperti Panglima Perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Adipati Karna Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1920 Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di sekolah Huger Burger School atau HBS yang diperuntukkan bagi orang Belanda, Eropa, Tionghoa dan elit pribumi Dia bisa menghanyang pendidikan di sana berkat bantuan seorang kawan ayahnya yang bernama Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto Yang merupakan tokoh besar sekaligus pemimpin organisasi pertama di Indonesia yaitu Sarekat Islam Tujuan didirikannya organisasi ini yaitu untuk menyumbangkan semangat perjuangan Islam dan semangat juang rakyat terhadap kolonialisme serta imperialisme pada saat itu Aheran apabila banyak pemuda yang menimba ilmu di sana Termasuk Soekarno, Alimin, Musodarsono, Haji Agus Salim, serta Karsos Wirio Beberapa tokoh di atas tadi nantinya akan tumbuh bersama ideologi mereka masing-masing Soekarno yang mempunyai paham nasionalis, Musodarsono yang memilih untuk berpaham komunis Serta Karsos Wirio yang kental dengan paham agamis dengan mendirikan organisasi Darul Islam Kembali ke cerita Di salah waktu mudanya, Soekarno menyukai seorang gadis Belanda bernama Min Hesel Namun hubungan mereka ditentang oleh ayah dari Hesel Saat pada suatu hari, dengan beraninya Soekarno nekat datang untuk melamarnya Setelah sampai di rumah pujian hatinya itu, Soekarno langsung ditolak mentah-mentah Hanya karena beliau adalah seorang warga pribumi yang tak pantas untuk bersanding dengan warga Belanda Dan setelah penolakan itu, Soekarno diam-diam menyampaikan aspirasinya di dalam kamar pribadinya Yang mana isinya adalah ambisi dari isi hatinya untuk menantang penjajahan Belanda di Indonesia Melawan para Belanda itu, untuk apa kita menunduk? Bersujud Tuhan untuk tanah kita sendiri Hal itu sampai di telinga Cokro Aminoto Karena sahabatnya yaitu Kartos Wirio telah membocorkannya Namun kala itu, tanpa diduga Cokro Aminoto memuji keberanian Soekarno Terlebih dia, telah melihat potensinya yang telah bisa menjadi seorang pemimpin Karena Soekarno memiliki karisma yang dapat memikat semua orang Kalau kamu sanggup mengikat hati rakyat ini Sembilan tahun kemudian, pada tahun 1926 Soekarno remaja kini telah beranjak dewasa Beliau kini telah mengikuti jejak inspiratornya terdahulu Yaitu Haji Cokro Aminoto Bahkan Beliau juga telah mendirikan organisasi Partai Nasional Indonesia atau VNI Yang bertujuan untuk mengumpulkan masyarakat yang kontrak terhadap Belanda Dan berbagai organisasi lain yang dirasa merugikan Dalam orasinya, Soekarno tak henti-hentinya menyuarakan aspirasinya Tentang kekejaman pendudukan kolonial di Indonesia pada masa itu Serta berusaha menyemangati masyarakat untuk berani melawan kolonialisme Belanda Terlebih dia juga, menyuruhkan agar menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan sampai ke pelosok negeri Namun, karena orasi itu dianggap membahayakan bagi pemerintah kolonial Belanda Saat itu juga, Soekarno ditangkap dan dipenjarakan di Lapas Banjai, Bandung Bersama tokoh PNI lainnya Seperti Gatot, Mangkup Raja, Supriya Dinata, serta Maskum Suma Direjo Singkat cerita Berita tertangkapnya Soekarno telah terdengar sampai kepada istri keduanya Yang bernama Inggit Garnasi Beliau merupakan wanita kelahiran Bandung Dengan jarak umur yang terpaut cukup jauh, yaitu 13 tahun dari Soekarno Tetapi beliau merupakan sosok pahlawan yang sebenarnya bagi diri Soekarno Karena Inggitlah yang selalu setia mendampingi Soekarno di masa-masa sulitnya Seperti saat Soekarno mendekam di penjara Ingit Garnasi yang begitu setia kepada suaminya Selalu mencari cara agar suaminya bisa dibebaskan Maka beliau segera mengumpulkan para pemuda Untuk mencari dukungan simpati dari masyarakat Demi kebebasan Bung Karno Terima kasih, kami akan mendukung Bung Karno mati-matian Untuk dukungan kami terhadap Bung Karno Pada tanggal 18 Agustus 1930 Soekarno dan ketiga anggota PNI lainnya Diadili di gedung pengadilan kolonial Belanda Yang sekarang berlokasi di jalan perintis kemerdekaan nomor 5 kota Bandung Tak jauh dari balai kota Bandung Dalam sidangnya itu Soekarno dituduh telah melakukan makar terhadap pemerintahan kolonial Belanda Namun tentu saja Soekarno membela dirinya Beliau menolak dakwaan tersebut dengan alasan Apa yang dilakukannya itu bukanlah suatu kesalahan Tak hanya itu Dengan lantang, beliau juga berani melawan tindakan semena-mena pihak Belanda Kepada rakyat Indonesia Hingga dari sikap berantinya itu Dikenal dengan Playboy Indonesia Menggugat saya serakah kaji waraga ini Kami tidak bersalah Kami mengatakan Bukan Namun semua usaha yang dilakukannya itu tak membuahkan hasil Sehingga beliau tetap diponis dengan hukuman 4 tahun penjara Tetapi seiring berjalannya waktu Ternyata mereka tak mampu menemukan bukti Bahwa Soekarno mempunyai niatan untuk memakar Maka dari sana beliau hanya menjalani hukuman selama 2 tahun Singkat cerita 2 tahun kemudian Selepas keluar dari penjara Pada tahun 1932 Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo Yang merupakan pecahan dari Partai Nasional Indonesia Tetapi 2 tahun setelahnya Soekarno kembali diasingkan ke wilayah Kabupaten Endek Pulau Flores Dan setelah 4 tahun menjalani hidup di sana Bersama Ingrid serta ketiga anaknya Soekarno terjangkit penyakit malaria Yang seharusnya dipindahkan ke Bengkulu Tepatnya di Kelurahan Anggur Atas Di Kecamatan Gading Jempaka Karena mereka menguduh kamu terlalu lemah di hadapan aku Mereka mau bisa melakukan apa saja Teruslah akan tambah sakit Karena jauh dari politik dan... Di Bengkulu Soekarno sejenak rehat dari dunia politik Dalam masa itu Dia bertemu dengan para tokoh-tokoh organisasi Islam Muhammadiyah Sampai dia sempat mengajar sebagai guru sejarah Indonesia Hal itu dia lakukan semata-mata Untuk menanamkan rasa nasionalisme terhadap para santri di sana Disitulah Bung Karno Bertemu dengan seorang santri yang sangat cerdas Bernama Fatmawati Putri dari ayahnya yang bernama Sanuddin Seorang pengusaha sekaligus tokoh Muhammadiyah di Bengkulu Soekarno terkesima dengan kecerdasan Fatmawati Apalagi dirinya sangat antusias mempelajari ilmu geopolitik Maka dari sana Soekarno memberikan hadiah sebuah buku berjudul The Great Pacific War Akarya penulis Inggris penama Hector Charles Bywater Yang membahas potensi perang mendatang Antara Jepang dan Amerika Serikat Seiring berjalannya waktu Ratna Juwami Anak angkat Soekarno dan Kinggit Garnasi Ternyata juga menyukai sosok Fatmawati Karena Ratna melihat Fatmawati yang sangat cerdas Apalagi mempunyai paras yang sangat cantik Hal itu justru membuat Inggris merasa senang Bahkan dia mempunyai niat agar Fatmawati ikut tinggal bersamanya Supaya bisa menjadi teman belajar anak-anaknya Pada malam harinya Fatmawati bersama ibunya menerima undangan dari Inggris hingga kedua keluarga itu pun bertemu Tak hanya mereka Para pedagang desa juga turut datang di acara tersebut Demi menemui Soekarno serai memberikan hadiah Hal itu dikarenakan mereka sangat percaya bahwa Soekarno bisa menjadi pemimpin yang baik untuk seluruh rakyat para pedagang di Pasar Bangkulu Beberapa hari kemudian Sosok Soekarno Keinan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Bangkulu Tak heran apabila banyak wanita disana yang mendampakkan sosok Soekarno Tetapi dari semua wanita yang ada di Bangkulu Soekarno hanya memilih sosok Fatmawati Sampai beliau berterus terang untuk berniat melamarnya Berita ini pun terdengar sampai di telinga inggit Yang tentunya dia merasa cemburu dan tak terima Karena memang selama ini inggit sudah menganggap Fatmawati seperti anaknya sendiri Disalah kejadian itu Singkat cerita pada tahun 1940 Secara tak diduga Jepang menandatangani kesepakatan dengan Jerman dan Italia Yang dikenal dengan fakta tripartite yang secara otomatis mengejutkan pihak barat Karena dirasa berseberangan serta merupakan ancaman bagi blok sekutu Maka setelah Jepang masuk ke dalam blok pasis Pada tanggal 1 Desember 1941 Kaisar Hirohito mendeklarasikan perang dengan blok sekutu Yang mengakibatkan pangkalan Amerika diperhabur Hawaii dihancurkan Atas kondisi kejadian itu Maka perang antara dua kekuatan Amerika dan Jepang pun akhirnya pecah Jepang yang kala itu menempatkan kekuatannya di Pasifik Langsung gencar melakukan manupur serangan demi serangan Akhirnya pada tahun 1942 Jepang berhasil memasuki Indonesia dan menghancurkan kapal militer Belanda di Laut Jawa Peristiwa itu membuat tentara Belanda merasa panik Dan mulai meninggalkan markas-markas besarnya di Indonesia Tak hanya itu, mereka juga membakar habis gudang dan kilang minyak Agar pihak Jepang tak bisa menggunakannya kembali Maka atas kejadian itu Soekarno dan keluarganya Segera diperintahkan untuk diasingkan ke wilayah Australia Agar bisa dijauhkan dari pengaruh Jepang Karena pihak Belanda tahu bahwa Jepang akan memanfaatkan popularitas Soekarno Untuk membantunya dalam mensukseskan propaganda yang dikenal dengan 3A Yang berisi Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia Sejak saat itulah Soekarno berpisah dengan Fatmawati Walaupun pada kenyataannya, pihak kolonial Belanda kalah cepat Dimana dalam perjalanannya, armada Jepang yang dipimpin oleh Sukaguchi Berhasil menghadang pasukan Belanda Sukaguchi merupakan pemimpin militer Jepang yang sangat kejam Dia dikenal sebagai orang yang pantang memberikan ampun kepada musuh-musuhnya Maka tak heran apabila saat itu dia langsung menghabisi semua tentara kolonial Hingga dari kejadian itu, mereka gagal membawa Soekarno ke Australia Dan lagi-lagi, Soekarno kembali diasingkan ke sebuah hotel yang bernama Hotel Sumatra Namun pada pengasingannya itu, beliau tak lama menetap di sana Pasalnya, para Yong Sumatra membawa Soekarno dan keluarganya ke tempat yang lebih aman Walaupun ternyata jejak Soekarno telah terendus oleh Sukaguchi Yang pada akhirnya mereka mampu menemukan Soekarno Sukaguchi membawa perintah dari atasannya untuk menawarkan kerjasama Agar Soekarno bersedia membantu Nippon atau Jepang dalam Perang Asia Timur Raya Sekaligus menyebarkan propaganda mereka Namun kala itu Soekarno dengan tegas menolaknya Hingga akibatnya pihak Jepang kembali melakukan tindakan yang bahkan lebih parah dari masa kolonial Belanda Bahkan mereka merampas berbagai macam hasil pertanian dari para penduduk pribun Kala itu Jepang terlihat lebih kejam daripada Belanda Karena mereka tak segan-segan untuk melepaskan tembakan kepada warga pribumi yang membangkang Hingga atas kondisi itu Soekarno terus berusaha untuk menolong warga pribumi sebisa mungkin Namun momen itu ternyata dimanfaatkan oleh Sukaguchi untuk membuat hati Soekarno menjadi lulu Dengan cara berpura-pura seakan-akan membela Soekarno Seraya memarahi para kebawahannya hingga atas sandiwara itu Sukaguchi berhasil mendapatkan simpati dari Soekarno Walaupun di sisi lain ternyata Soekarno kembali tersadar akan kekejaman Jepang yang kembali terjadi Dimana para perempuan dari desa diculik oleh tentara Jepang untuk dijadikan pemuas napsu mereka Lalu Soekarno berinisiatif untuk melakukan musyawarah dengan para tetua serta ulama Untuk membicarakan tindakan semena-mena pasukan Jepang terhadap warga pribumi Di sana Soekarno memberikan gagasannya untuk memberikan fasilitas wanita penghibur kepada tentara Jepang Agar para orang tua yang mempunyai anak gadis tak akan merasa khawatir kepada anak mereka Walaupun gagasannya dalam musyawarah itu mendapatkan pertentangan dari para ulama Karena mereka tak mau wilayahnya menjadi lokasi perjinahan Tetapi saat situasi yang sangat darurat pada masa itu Dengan terpaksa gagasan Soekarno akhirnya dapat diterima Keputusan Soekarno ini membuat Sakaguchi merasa kagum Yang pada akhirnya dia memerintahkan Soekarno untuk kembali ke Jawa Tepatnya di Jakarta Karena Jenderal Hitoshi Imamura sebagai panglima tentara ke-16 Sekaligus gubernur Jenderal di wilayah Jawa ingin bertemu dengannya Jakarta Kedatangan Soekarno ke Jakarta Mendapat sambutan dari para tokoh-tokoh besar Indonesia Termasuk salah satunya yaitu Muhammad Hatta Yang dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia Gelar itu bukan karena dirinya merupakan pendiri Koperasi Indonesia Melainkan karena beliau ada sosok yang berjasa dalam memajukan dunia Koperasi di Indonesia Di Jakarta Soekarno bergegas pergi ke daerah Menteng Yang menjadi tempat kediaman Muhammad Hatta Yang sekarang berlokasi di Jalan Diponogoro No. 57 Tujuan datang ke sana adalah untuk merekrut Muhammad Hatta Agar mau bekerja sama dengannya Supaya mendukung penuh Jepang dalam pertempuran di Asia Timur Hal itu dilakukannya semata-mata demi cita-citanya untuk memerdekatkan Indonesia Tetapi keputusannya itu ditentang oleh Sultan Syahrir Seorang intelektual, perintis, serta revolusioner kemerdekaan Indonesia Yang mana beliau menyatakan bahwa Jepang tak akan menjajah Indonesia dalam tempoh waktu yang cukup lama Karena Jepang telah menyatakan perang melawan kekuatan besar dari blok sekutu yang akan menyulitkan pihak Jepang Sehingga dalam momen itu, mereka mulai berdebat serta belajar tentang politik Dan akan bertindak seenahnya Kita bisa memastik Mereka itu selalu mencari sekutu dimana pun Siapa yang bisa menjamin itu? Ketegangan itu pun akhirnya diakhiri dengan sebuah pernyataan yang mengejutkan dari Muhammad Hatta Yang mana beliau membulatkan tekadnya untuk bekerjasama dengan Soekarno Sementara Syahrir akan bertugas bergerak di bawah tanah sebagai anggota antipasis Kesokan harinya Diam-diam, Soekarno sering mengirimkan surat kepada Pat Mawati Bahkan beliau memberikan sebuah kalung sebagai ungkap penerasa cintanya Di saat yang sama, Soekarno bertemu dengan Jenderal Imamura Dan mereka berdua mulai bekerjasama untuk kepentingan masing-masing Yang mana Jepang kala itu ingin memenangkan perang Asia Timur Sedangkan Soekarno ingin memerdekakan Indonesia Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Ingget kembali ke Surabaya Dengan menumpang kereta api untuk menemui pendukungnya Tetapi kedatangannya tak disambut baik oleh para golongan muda Karena mereka kecewa dengan keputusan Soekarno yang telah bekerjasama dengan Jepang Di sana pula, Soekarno mencepatkan waktu untuk menemui orang tuanya yang kini sudah berusia uzur Tanpa diduga, sang ibu meminta kepada Soekarno agar segera memiliki momongan Karena sejak pernikahannya bersama Ingget, beliau belum juga dikarunai seorang anak Ucapan itu terus terngiang dan mengganggu pikiran Ingget Sampai pada akhirnya, Ingget harus merelakan suaminya untuk menikahi Pat Mawati Kemudian mereka berdua bercerai Dan setelah resmi bercerai, Ingget memutuskan untuk kembali ke kota Bandung bersama dengan anak angkatnya Di tengah kemulut rumah tangganya itu, Soekarno, Muhammad Hatta Serta golongan tua di antaranya Ki Hajar Dewantoro dan Ki Aih Haji Mas Mansur Secara bersama-sama kembali mendatangi kediaman Jenderal Imam Mura Untuk meyakinkannya tentang program-program yang sudah mereka susun Kita harus melihatkan Jenderal Imam Mura Namun saat mereka tiba di sana, para tokoh-tokoh Indonesia itu tak dipertemukan dengan Jenderal Imam Mura Melainkan yang mereka temui adalah Jenderal Harada Pemimpin Batalion ke-16 Angkatan Darat Jepang di wilayah Jawa Jelas ahli ini tak sesuai dengan harapan Soekarno dan Hatta Terlebih pada saat itu pula, semua program yang telah mereka susun pun ditolak Dari sana Jenderal Harada meminta Soekarno untuk membentuk sebuah organisasi yaitu Pusat Tenaga Rakyat atau Putra Yang bertujuan agar bisa membantu melancarkan ambisi Jepang Hingga akhirnya pada bulan Maret 1943 Organisasi Putra secara resmi didirikan oleh Jepang di Indonesia Hal itu salah satu cara efektif untuk menarik simpati pemuda Memanfaatkan Putra untuk kepentingan kita melindungi rakyat Kita tidak punya pilihan Seiring berjalannya waktu, Soekarno mengirimkan surat lamaran untuk Padmawati Dan saat itu pula, Padmawati diminta untuk datang ke Jakarta pada tanggal 1 Juni 1943 Kemudian, singkat cerita, saat ini Padmawati bersama seluluh keluarganya telah sampai di Jakarta Dan menjadi istri sah, Insinyur Soekarno Beberapa bulan berselang, Padmawati dinyatakan mengandung darah daging Soekarno Sementara itu, di saat yang sama Soekarno mulai menyuarakan aspirasinya tentang kesejahteraan rakyat melalui organisasi Putra Beberapa waktu berselang pada suatu malam Padmawati merasakan kontraksi ketika sedang menjahit bendera merah putih Dan seketika lahirlah seorang Putra pertamanya Yang diberi nama Guntur Soekarno Putra yang kelak akan menjadi penerusnya Beberapa hari setelah kelahiran anaknya Soekarno kedatangan tamu yang ternyata adalah teman lamanya sewaktu di partai PNI Serta teman semasa berada di penjara Banjar Yang mana beliau adalah Gatot Mangku Praja Serta rekannya yang bernama Wikana Tujuan mereka menemui Soekarno adalah untuk membicarakan Pembentukan organisasi PETA atau pembela tanah air yang kelak Diharapkan menjadi cikal bakal tentara nasional Indonesia Sebelum program itu benar-benar dijalankan Gatot meminta Soekarno untuk terlebih dahulu meyakinkan para pemuda Supaya bersedia bergabung dengan PETA Karena dia meyakini bahwa Soekarno memiliki karisma tersendiri Untuk mengambil hati para pemuda Dan tanpa buang waktu Soekarno mulai menyampaikan Ajakannya melalui stasiun radio RRI Agar para pemuda Indonesia mau bergabung dengan PETA Serta organisasi putra Supaya bisa membantu Jepang menepati janjinya Serta mempercepat proses kemerdekaan Indonesia Dalam upaya memerdekakan Indonesia Kami mengharapkan ikut-ikut sertaan saudara-saudara semua Namun tanpa diduga Sejak Soekarno menggaungkan program-programnya itu Tentara Jepang bergerak cepat Untuk mengambil setiap pemuda dari berbagai desa Untuk dijadikan pekerja Romusa Hingga setelah peristiwa itu terjadi Soekarno mulai mendapat berbagai teror Karena dianggap telah menjual rakyatnya sendiri Keesokan harinya Soekarno mendatangi tambang Dan melihat sendiri kekejaman Jepang Hingga dari sana dia mulai menyesali keputusannya Apalagi di tempat lain di wilayah Tasikmalaya Jawa Barat tanpa sepengetahuan Bung Karno Tentara Jepang telah mulai berani Mengintimidasi pesantren Dengan menahan Kiai Haji Jainal Mustofa Serta para santrinya Agar bersedia mengikuti pelaksanaan Sekere atau penghormatan kepada Kaisar Jepang Jelas saja Kiai Haji Jainal Mustofa Dan santrinya menentang keras aturan itu Karena dianggap telah melenceng Dari ajalan agama Islam Dengan semangat jihad Membela kebenaran agama Dan memperjuangkan bangsa Kiai Haji Jainal Mustofa Dan santrinya telah memutuskan Untuk lebih memilih mati Daripada menjual keyakinannya Sehingga dengan hanya bermodalkan Senjata tradisional Kiai Haji Jainal Mustofa Melakukan perlawanan Meskipun aksinya itu Mengakibatkan beliau Serta para santrinya gugur Secara mengenaskan Aksi perjuangannya itu Tak bisa dilupakan begitu saja Hingga atas peristiwa itu Akhirnya pemerintah Indonesia Mengangkat Kiai Haji Jainal Mustofa Sebagai pahlawan nasional Indonesia Beberapa waktu kemudian Tepatnya pada tanggal 8 September 1944 Usaha perjuangan Soekarno Selama ini kini mendapatkan titik terang Insinyur Soekarno Muhammad Hatta Serta para pemuda Pancasila Idi izinkan mengibarkan bendera merah putih Seraya menyanyikan lagu Indonesia Raya Untuk pertama kalinya pada era kolonial Jepang Meskipun hal itu harus dibayar mahal Dengan banyaknya warga peribumi Yang gugur secara mengenaskan Di saat yang sama Seorang perwira Angkatan Laut Jepang Yang bernama Laksamana Muda Tadashi Maeda Sebagai kepala penghubung Angkatan Laut Dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang Memerintahkan kepada bawahannya Untuk mengundang Soekarno dan Hatta Dikediamannya di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 Jakarta Pusat Di sana Soekarno dan Hatta Diberikan masukan oleh Laksamana Maeda Dimana sebelum Kekaisaran Jepang Resmi memberikan kemerdekaannya Dia menyarankan agar Soekarno Membentuk negara Indonesia menjadi monarki Dengan tujuan untuk memudahkan Upaya kerjasama dengan Jepang Anda jadi kerajaan Dengan bentuk kerajaan Namun Soekarno dan Hatta Tak menyetujui usulan itu Pasalnya Soekarno hanya menginginkan Negara Indonesia berbentuk kesatuan Karena beliau ingin menyatukan Seluruh wilayah Indonesia Yang sangat beragam Dengan berbagai adat suku agama dan budayanya Walaupun kala itu Muhammad Hatta sempat menyangkal gagasannya Karena jika seperti itu Maka kemungkinan akan terjadi Ketimpangan secara konflik Antara daerah di masa depan Kita memiliki nasib yang sama Sebagai bangsa yang terjajah Bahasa adat istiadat agama Tidak ada persatuan dan kesatuan Dalam satu nation Namun singkat cerita Setelah perdebatan itu Usai Soekarno mengusulkan Kepada Hatta Untuk membentuk sebuah badan khusus Guna mendukung persiapan kemerdekaan Yang akhirnya dikenal dengan Nama badan penyelidik Usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Atau BPUPKI Tetapi lagi-lagi masalah terjadi Karena setelah Soekarno resmi Membentuk BPUPKI Ternyata gagasan itu Kembali ditentang oleh Kelompok golongan muda Yang dikenal dengan Perkumpulan pemuda Menteng 3-11 Mereka memberikan aspirasi Rasa kekecewaannya Karena mereka mengira Badan itu merupakan Bentukan Jepang Tetapi di sana Soekarno berusaha menjelaskan Bahwa maksud dari Pembentukan badan itu Sebenarnya hanyalah untuk Memperjuangkan kemerdekaan Tanpa pertumpahan darah Hingga pada tanggal 1 Juni 1945 Sidang BPUPKI pertama Dilaksanakan di gedung Pancasila Untuk memutuskan Serta merancang dasar negara Indonesia Awalnya sidang itu berjalan Dengan ricu Pasalnya para tokoh-tokoh Indonesia Yang hadir di sana Hanya membicarakan Tentang agama Serta kepentingan Suku-sukunya sendiri Tetapi saat Soekarno Menyampaikan pidatonya Mengenai urumusan Dasar negara Indonesia Yang terdiri dari Lima asas Akhirnya semua orang di sana Menyetujui gagasan Soekarno Sehingga lima asas tersebut Dikenal dengan Pancasila Yang sampai sekarang Masih menjadi landasan Dasar negara Indonesia Pancasila Pada tanggal 12 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta Terbang menuju Vietnam Untuk mendatangi Kediaman Laksamanata Reuchi Sebagai komandan tertinggi Kekaisaran Jepang Di Asia Tenggara Dan di sana Mereka mendapatkan Kabar baik Bahwa Indonesia Telah resmi terbebas Dari Jepang Dan dipersilahkan Untuk mempersiapkan Pengumuman kemerdekaannya Indonesia sudah bebas Dari Jepang Sekembalinya dari Vietnam Saat itu di Jakarta Sejaharir mendatangi Soekarno dan Hatta Untuk memintanya Menolak kemerdekaan Dari Jepang Dan memperklamirkan Sendiri kemerdekaannya Namun Keputusan Soekarno Kala itu Tak bisa diganggu Gugat Dan dirasa Berseberangan Dengan Sejaharir Sehingga Membuatnya Merasa emosi Tak lama berselang Dari Gedung Juang 45 Para pemuda Menteng 31 bersama Anggota Petak berbonong-bonong Datang ke rumah Soekarno Yang berada di jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini Jakarta Untuk mendorong Soekarno Supaya segera Mengploklamirkan Kemerekaan Indonesia Namun Soekarno Tetap menolak Karena beliau Tetap memutuskan Untuk mendapatkan Kemerdekaan Tanpa pertempahan Darah Hingga tak lama Kemudian Di tengah situasi Tegang itu Tiba-tiba Ahmad Subardio Dan Muhammad Hatta Datang untuk Menengahi para pemuda itu Seluruh Jakarta Akan terbakar Sekarang Malam ini juga Betul Seperti ini Kami akan Kenapa? Tengah Dan Segera Berubah Dari kondisi itulah Yang seketika Menginisiasi Tekad Para pemuda Menteng 31 Untuk berniat Menculik Soekarno Hatta Demi menjauhkan Kedua pemimpin tersebut Dari pengaruh Jepang Hingga peristiwa itu Dikenal dengan Peristiwa Rengas Dengklok Yang dimotori oleh Golongan pemuda Dan anggota PETA Pada tanggal 16 Agustus 1945 Soekarno Hatta Diasingkan di rumah Jauh Kisong Seorang petani kecil Keturunan Tionghoa Namun tak berserang lama Ahmad Subadrio Dari golongan tua Kembali datang Untuk menjemput Soekarno Hatta Dengan tujuan Agar kedua pemimpin itu Segera memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia Setelah mereka Mengetahui Bahwa Jepang Sudah menyerah Kepada sekutu Dalam perang dunia Kedua Telah menyerahkan Kekuasaannya Pada tentara sekutu Bertahan Di saat yang sama Soekarno Hatta Kembali ke Jakarta Dan bergegas Menemui Jenderal Harada Untuk menagih janjinya Atas kemerdekaan Indonesia Namun tanpa diduga Saat mereka berada di sana Jenderal Harada Malah mengingkari janjinya Dan menolak Memberikan kemerdekaan Hingga seketika itu Membuat Muhammad Hatta Merasa emosi Bahkan beliau berani Mencemoh Jenderal Harada Yang tak punya Prinsip jiwa samurai Laksamada Maeda Yang melihat peristiwa itu Merasa tertekan Kemudian meminta Soekarno Dan Hatta Untuk datang Ke rumahnya Dengan tujuan Untuk kembali Membahas Kemerekaan Indonesia Sepenuhnya Apalagi Kedua pemimpin Besar itu Diberikan Fasilitas spesial Untuk merumuskan Kemerekaan Indonesia Tak hanya Mereka berdua saja Selain itu juga Terdapat sejumlah Golongan pemuda Dan golongan tua Yang ikut menyaksikan Pembuatan perumusan Teks proklamasi Yang dibuat oleh Soekarno Muhammad Hatta Dan juga Ahmad Subarjo Ada kertas? Ada Mana? Muhammad Hatta Yang mempunyai Keterampilan Perbal Serta bahasa Yang baik Diminta oleh Soekarno Untuk memberikan Gagasannya Dalam perumusan Itu Sementara Beliau akan Menulis Teks proklamasi Tersebut Di dalam Selembar Kertas Hingga Setelah Beberapa Jam Kemudian Akhirnya Teks proklamasi Telah Merampung Dibuat Lalu Soekarno Meminta Kepada Sayuti Melik Untuk Mengatiknya Setelah Rampungnya Pembuatan Teks proklamasi Itu Soekarno Kemudian Pulang Kekediamannya Karena Beliau Merasa Bahwa Kesehatannya Mulai Menurun Di Saat Yang Sama Para Pemuda Dan Golongan Tua Bergegas Untuk Menyebarkan Berita Tentang Pembacaan Teks Proklamasi Sebagai Simbol Perbebasnya Indonesia Dari Sistem Kolonialisme Keesokan Harinya Pada Pagi 17 Agustus 1945 Di Kediaman Soekarno Di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Telah Dipenuhi Oleh Penduduk Pribumi Untuk Menyaksikan Pembacaan Teks Proklamasi Serta Penghebaran Bendera Merah Putih Yang Dijahit Langsung Oleh Tangan Padmawati Para golongan Pemuda Yang Masih Memiliki Jiwa Semangat Yang Megebu Gebu Itu Mendorong Kepada Soekarno Untuk Segera Membacakan Teks Proklamasi Hingga Dari 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 Sanalah Terlihat Bagaimana Soekarno Sangat Menghormati Muhammad Hatta Di Saat Beliau Menolak Membacakan Teks Proklamasi Tersebut Tanpa Kehadiran Muhammad Hatta Di Sampingnya Akhirnya Pada Jam 10 Waktu Indonesia Bagian Barat Muhammad Hatta Akhirnya Tiba Dalam Acara Tersebut Yang Membuat Soekarno Seketiga Bangkit Dari Tempat Peristirahatannya Untuk Membacakan Rumusan Teks Proklamasi Dalam Kondisi Kesehatannya Yang Sebetulnya Belum Pulih Itu Lantang Soekarno Membacakan Teks Proklamasi Di Depan Rakyat Indonesia Seraya Mengibarkan Bendera Merah Putih Yang Diringi Lagu Indonesia Raya Kami Bangsa Indonesia Saatnya Kita Mengambil Nasib Bangsa Tanam Terus Dengan Cara Saktaman Di Akhir Film Ini Sebuah Epilog Menceritakan Bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 Dipastikan Sebagai Pernyataan Kemerdekaan Dari Rakyat Indonesia Bukan Hadiah Dari Jepang Sehari Setelah Soekarno Hatta Mengumumkan Kemerdekaan Indonesia Kedua Pemimpin Besar Itu Bersama Kaum Nasionalis Serta Para Pemimpin Islam Mengadakan Kongres Untuk Mengesahkan Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Undang Undang Dasar 1945 Beberapa Waktu Kemudian Ketika Belanda Berusaha Kembali Untuk Mengambil Alih Kedaulatan Indonesia Seluruh Rakyat Dari Berbagai Kalangan Seperti Tentara Cendekiawan Tokoh Agama Dan Budayawan Dengan Gigi Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Sampai Pada Tahun 1948 Pada Akhirnya PBB Persatuan Bangsa Bangsa Secara Resmi Menetapkan Kedaulatan Indonesia Pada Tahun 1955 Indonesia Mengadakan Pemilu Pertamanya Insinyur Soekarno Secara Resmi Diangkat Menjadi Presiden Indonesia Sedangkan Muhammad Hatta Menjadi Wakilnya Namun Setahun Kemudian Muhammad Hatta Mengundurkan Diri Sebagai Wakil Presiden Karena Ternyata Tanpa Diduga Hubungan Di antara Mereka Kian Memburuk Hingga Seiring Berjalannya Waktu Kebijakan Pemerintahan Soekarno Mulai Mendapatkan Pertentangan Dari Para Aktifis Dan Ulama Dan Pada Tahun 1966 Mereka Menuntut Soekarno Untuk Mundur Dari Kursi Presiden Sampai Pada Akhirnya Tepat Pada Tanggal 21 Juni 1970 Soekarno Dinyatakan Meninggal Dunia Di rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Suproto Jakarta Jenajahnya Disemayamkan Di Kota Belitar Bersebelahan Dengan Makam Ibunya Semenjak Itu Pemerintah Indonesia Kemudian Menetapkan Masa Berkabung Selama 7 hari Hingga Dengan Ini Pula Film Ini Pun Akhirnya Tamat Sekian Yang Bisa Kami Persembahkan Dalam Alur Film Kali Ini Semoga Bisa Menghibur Sobat Semuanya Mohon Maaf Jika Masih Banyak Kekurangan Sampai Jumpa Lagi Di Kisah Berikutnya